Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Raya Natal senantiasa membawa kegembiraan yang memang didukung oleh bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar. Dalam bacaan yang pertama, Nabi Yesaya memberikan alasan atas ajakan untuk bergembira itu. Karena bangsa Israel yang tadinya berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, yang bersinar atas mereka. Dan kemudian, karena itulah sesudah bisa melihat terang umat bersorak-sorai dan bersuka cita. Mereka bersuka cita di hadapan Allah. Dan dibayangkan seperti pada waktu panen, pada waktu menang perang, dan seterusnya. Sekali lagi, tentu saja bacaan ini semakin menguatkan perayaan iman kita bahwa kita sungguh-sungguh ingin mengungkapkan syukur kita atas kehadiran kelahiran Yesus Sang Juru Selamat itu. Dari situ, kita juga bisa mendengar bagaimana Santo Paulus, suratnya kepada Titus, juga menegaskan bahwa kasih karunia Allah telah menyelamatkan manusia. Dan karena kasih karunia itulah, kita diajak untuk meninggalkan keinginan-keinginan duniawi yang sebenarnya tidak menambah apa-apa untuk keabadian. Semuanya akan ditinggalkan dan menjadi sia-sia. Di situlah kita kemudian mendapat bahan yang sangat baik dari Santo Paulus, bahwa Sang Juru Selamat, yalah Yesus Kristus itu, menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk membebaskan kita dari kejahatan dan dosa yang menyebabkan kematian. Di situlah ketika kita dibaptis, kita menjadi milik Allah dan akan disatukan dengan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat itu. Dengan demikian, apa yang disampaikan dalam Injil Lukas itu, kita bisa merasakan bahwa kabar keselamatan itu datang dengan nyata melalui kelahiran yang diceritakan dalam Injil Lukas bab 1, ayat 1-12 tadi. Ketika tiba waktunya, ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya kain lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan. Kesederhanaan, bahkan kemiskinan yang dialami oleh Bunda Maria dengan bayinya yang baru lahir, kadang-kadang menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin itu terjadi Sang Juru Selamat lahir sebagai orang kecil yang tidak berdaya, yang tidak mampu dalam segala-galanya. Namun, kemudian malaikat Tuhan itu datang dan menguatkan hati para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan kita di Kota Daud. Kabar sukacita inilah yang setiap tanggal 25 Desember kita rayakan dengan liturgi yang meriah dan dari situ kita bisa mengambil hikmah dan bahan yang sungguh menguatkan hati kita. oleh karenanya Injil Lukas tadi ditutup dengan pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah bahan permenungan kita yang sudah dua kali atau sudah dua tahun kita rayakan dalam keprihatinan karena pandemi. Sudah hampir dua tahun kalau mau disebut sebagai keluarga itu ya Tante Corona datang berpengaruh untuk segala macam sendi kehidupan dari segi kesehatan dari segi ekonomi banyak yang merasa dirugikan juga dari segi pendidikan karena harus belajar dari rumah dan itu menyebabkan prestasi menurun dan ada sekian banyak kerugian dan keprihatinan yang diderita. Syukurlah bahwa kemudian lama-lama jumlah yang terpapar makin hari makin turun. Kalau bulan Juli yang lalu saya masih ingat itu angkanya mencapai 56 ribu sekian satu hari sekarang ini sudah turun menjadi 130 sekian saja. Sudah mulai landai dan landai. Eh tahu-tahu sesudah Tante Corona datang Om Mikron menyusul dan itu juga mengakibatkan katanya penularan yang lebih cepat lebih dahsyat. Kita yang sudah siap-siap untuk liburan Natal dan Tahun Bahru terpaksa harus dikekang lagi selama Natal kita tidak boleh pulang tidak boleh mengadakan kerumunan dan pelbagai hal yang menyebabkan keprihatianan itu datang lagi. Jadi pasangan Tante Corona dan Om Mikron ini rupa-rupanya belum dapat diprediksi kapan akan selesai. Sebelumnya itu Delta juga datang dan terus-merus ada varian baru yang menyebabkan tertunda-tundanya kegembiraan yang lepas kegembiraan yang tanpa batas kembali untuk normal seperti sedia kala itu masih belum bisa dibayangkan. Namun di tengah-tengah situasi seperti itulah kita mengikuti tema yang disampaikan oleh PGI dan KWI dalam surat pesan bersama yang diberi judul Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Persis pada saat Natal kita meskipun dalam keprihatinan tetapi perayaan munculnya Cinta Kasih Kristus itulah yang dalam situasi memprihatinkan dalam situasi yang menimbulkan pelbagai penderitaan maka Cinta Kasih itulah yang menggerakkan persaudaraan. Itu baru dari segi Corona dan Omikron. Belum lagi dari banjir yang beberapa waktu yang lalu menyerang dari Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, hampir semua bagian kita kena banjir dan itu berhari-hari. Belum lagi ada kabar Gunung Semeru yang meletus dan ada sekian banyak tanah longsor di beberapa wilayah. Itu semua sepertinya mengajak kita untuk lebih meningkatkan persaudaraan. Mengajak kita untuk lebih berani bersolider. Yang artinya tidak lain adalah berani berbagi seperti halnya dicontoh teladankan oleh Yesus Kristus. Sejauh mana kita harus berbagi kalau kita melihat bagaimana cinta kasih Kristus itu ternyata memberikan segala-galanya bahkan hidupnya bahkan nyawanya dan itulah yang menjadi pegangan hidup kita agar kita juga dengan meneladan Yesus yang lahir dalam kesedanaan dan kemiskinan itu terus mengikuti jejaknya sampai disalib. Kalau kita melihat situasi yang belum menentu ini dan kita bertanya sebagai orang beriman apa yang kita bisa buat pertama-tama tentu saja umat beriman tidak boleh berlarut-larut dalam keprihatinan dalam kesedihan apalagi keputusasaan umat beriman senantiasa memiliki harapan dan harus berani bangkit dan bergerak untuk mengatasi apa yang menjadi tantangan itu bahkan Paul Franciscus dalam beberapa ensikliknya menegaskan justru dalam kesedanaan keterbatasan itulah kita mendapat kesempatan untuk bermisi untuk melakukan karya-karya cinta kasih yang lebih nyata ketika banyak orang menderita dan ketika boleh dikatakan semua orang menghadapi itu entah seberapa besarnya seberapa dalamnya penderitaan itu tidak ada seorang pun yang tidak bisa tidak dapat berbuat apa-apa semua bisa berbuat untuk dengan satu dan lain cara bersolider dengan mereka-mereka yang terkena penderitaan itu dan sekali lagi perayaan Natal ini menumbuhkan sukacita kegembiraan dan harapan baru untuk tetap optimis mendapatkan kehidupan yang lebih baik entah waktunya kapan tetapi kita yakin waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik dari situlah kita berusaha sedapat mungkin dengan berpedoman dan sekaligus bersumber pada cinta kasih krisis itu kita bisa menggerakkan persaudaraan diantara kita menjadi manusia yang bersolider mau berbagi dengan siapapun yang menderita dan gerakan untuk menjadikan kesempatan bersaudara itulah yang harus dimulai dengan bijaksana mulai dengan pelan-pelan kelompok-kelompok kecil makin lama makin menjadi besar dan cepat berkembang dimana-mana oleh karena itu sesuai pesan dari malaikat tadi jangan takut sang jurus lama telah datang sehingga kita bisa menyampaikan warta malaikat untuk kita sendiri dan untuk dibagikan kepada sesama kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepadanya manusia yang mau solidar mau berbagi dalam keadaan prihatin kaya apapun kita membawa sukacita natal untuk semua orang Tuhan memberkati kemudian 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 kemudian